Intro Dengan kode saham yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia atas nama PT. Wijaya Karya Beton TBK maka pada hari ini, 8 April 2014, Wijaya Karya Beton tercatat sebagai salah satu emiten pada Bursa Efek Indonesia dengan tiker WTON harga perdana saham sebelumnya telah ditetapkan sebesar 590 per saham secara keseluruhan perseroan berhasil memperoleh dana segar sebesar 1,2 triliun dari hasil penjualan perdana saham bagaimana kinerja dari PT. Wijaya Karya Beton TBK setelah berlangsung IPO pada hari ini langsung dari lantai Bursa Efek Indonesia kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Wilfred selaku dirut PT. Wijaya Karya Beton TBK 85% dari dana yang kita peroleh ini akan digunakan untuk ekspansi atau untuk investasi dan ekspansi ini mulai dari hulu atau backward sampai ke hilir ya forward kami mulai dari penyediaan material alam kemudian ekspansi di kapasitas produksi kami dengan pembangunan pabrik baru dan pengembangan pabrik existing kemudian masuk juga di proses penanganan produk akhir jadi di pemancangan kami juga masuk di post tension kami juga masuk satu hal yang mungkin menjadi pembeda kami dengan dinamakan cylinder pile cylinder pile ini adalah jenis tiang panjang dengan diameter sampai dengan 3 meter lebih tetapi saat ini kami memproduksi sampai dengan diameter 2 meter dan dapat diproduksi tanpa sambungan itu sampai dengan 60 meter panjangnya ini salah satu kelebihan dari produk ini produk ini sangat cocok digunakan untuk konstruksi-konstruksi di laut jadi seperti kita tahu bahwa banyak pembangunan infrastruktur Indonesia yang dilakukan di laut sebagai contoh salah satunya adalah jalan tol di Bali nah ini ada rencana jembatan Selat Sunda kemudian jalan tol di pantai utara kami berharap bahwa walaupun ada gonjang-ganjing sedikit ada tahan politik tetapi pembangunan infrastruktur tetap berjalan sehingga memberi kesempatan kepada bangsa ini untuk memiliki infrastruktur yang baik di kemudian hari saya kira itulah harapan kami